Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Soal-soal yang ada di dalam LKS Bab 1 Permainan Invasi Tentang Permainan Sepak Gula Ada 20 soal Pilihan ganda yang akan kita bahas ya Ini juga nanti bisa digunakan sebagai Bahan acuan untuk asesmen tengah semester Bagi kelas 9 Sekolah menengah pertama Nomor 1 Apa nama permainan sepak bola kuno Yang dimainkan di Tiongkok? A. Cucu B. Epis Kiros C. Sepak Takro Atau Har Pastum Jawabannya adalah Tujuh Ini di Dibacaan sudah Kita garis bawah itu Ini untuk Nomor pertama Nomor kedua Kapan asosiasi sepak bola Inggris Atau FA ya Kita sering menyebutnya Didirikan 1863 1873 1883 Atau 1893 Jawabannya 1863 Selanjutnya Berapa lama waktu permainan sepak bola dalam 2 babak? Ini 2 babak tanpa perpanjangan waktu Jawabannya Pastinya 90 menit Kalau 1 babaknya 45 menit Nomor 4 Apa tugas utama dari penjaga gawang dalam permainan sepak bola? A. Menyerang gawang lawan B. Melindungi bola dari lawan C. Menjaga bola masuk ke gawang atau mengatur tempo permainan? Jawabannya adalah C. Mengatur bola ke gawang lawan Nomor lima Bagian kaki mana yang digunakan untuk menghentikan bola? Dari gambar tersebut Bagian Bagian dalam kaki Nomor enam Apa istilah dalam bahasa Inggris untuk menghentikan bola dengan bagian dalam kaki? Atau kaki bagian dalam Jawabannya Insight Betul Nomor Bagaimana cara mengurangi benturan saat menghentikan bola dengan kaki? Cara mengurangi benturan atau menghindari A. Menendang bola sekuat-kuatnya B. Menendang bola dengan kaki Kaku Menarik kaki untuk mengurangi benturan atau B Menggunakan benturan B. Menendang bola dengan kaki B. Menendang bola dengan masalah B. Menendang bola dengan kaki Ini yang C Selanjutnya nomor delapan Apa posisi tubuh yang benar? Ini saat menghentikan bola tinggi Bola dari atas melambung dengan paha Posisi tubuhnya adalah Tegak Membungkuk Palanya tidak bergerak Memperhatikan bola Atau menghadap Ini yang paling tepat Yang paling tepat adalah Yang ini Posisi ini kita harus tetap memperhatikan arah Datangnya bola Selanjutnya nomor sembilan Setelah menerima bola dengan paha Apa langkah berikutnya yang harus dilakukan Dalam Menerima atau menghentikan bola dengan paha A. Menendang bola langsung ke gawang B. Menjaga bola dari lawan C. Menempatkan bola di dekat kaki Atau D. Menempatkan bola di dekat kaki Nomor 10 Apa yang harus diperhatikan saat mengiring bola? A. Postur tubuh membungkuk B. Bola di depan kaki tumpu C. Kepala selalu melihat bola Atau D. Kepala tegak untuk dapat melihat lapang Yang paling tepat adalah Kepalanya tegak Untuk dapat melihat lapangan Supaya kita bisa melihat posisi Rekan kita Selanjutnya nomor 11 Bagaimana cara melakukan tembakan ke arah gawang Dengan kekuatan maksimal A. Menendang bola dengan ujung jari kaki B. Menendang bola dengan bagian punggung kaki C. Menendang bola dengan tumit Atau D. Menendang bola dengan bagian dalam kaki Ini untuk mendapatkan tembakan dengan kekuatan maksimal adalah Menendang bola dengan bagian punggung kaki Selanjutnya nomor 12 Apa tujuan dari latihan diamond pass and stop? A. Mengiring bola ke arah gawang B. Menghentikan dan mengumpan bola di tempat C. Melakukan gendulan bola Atau D. Melempar bola ke dalam Jawabannya adalah B. Menghentikan dan mengumpan bola di tempat Nomor 13 Bagaimana cara melakukan latihan perfect pass and stop? A. Menghentikan bola di tempat B. Menghentikan bola ke arah gawang C. Mengumpan bola sambil bergerak Atau D. Melakukan sundulan bola Nomor 13 Jika kamu bergerak Ya, mengumpan sambil bergerak Kita ke nomor 14 Latihan mana yang menggunakan formasi give and go pass? A. Menghentikan bola ke arah gawang B. Menghentikan dan mengumpan bola di tempat C. Menendang bola ke arah gawang Atau D. Mengumpan bola sambil bergerak 14 jawabannya Ya, ini konsepnya masih sama ya Mengumpan bola sambil bergerak Kemudian nomor 15 Latihan rapid fire shooting Fokus pada apa? A. Menghentikan bola B. Menendang bola ke arah gawang C. Mengiring bola Atau D. Melakukan sundulan bola Nomor 15 jawabannya adalah Ya, menendang bola ke arah gawang Nomor 16 Apa yang dimaksud dengan circle dribbling A. Menghentikan bola di tempat B. Mengiring bola sambil berjalan C. Mendang bola ke arah gawang Atau D. Mengumpan bola sambil bergerak Nomor 16 jawabannya Ya, mengiring bola sambil bergerak Nomor 17 Latihan four corner turn dribbling Mengharuskan pemain untuk melakukan apa? A. Menghentikan bola di tempat B. Mengiring bola sambil berjalan dan berlari C. Merendang bola ke arah gawang Atau D. Melakukan sundulan bola 4 corner turn dribbling Jawabannya adalah Mengiring bola sambil berjalan dan berlari Nomor 18 Ini sudah Jawabannya ya Ini kelewatan Coba menghapus Latihan fun heading berfokus pada Sesuai namanya Ya, menyundul bola Apa tujuan dari latihan throw in four corners? Ya, ini tujuannya adalah untuk A. Menghentikan bola di tempat B. Mengiring bola sambil berjalan C. Merendang bola ke arah gawang Atau D. Melempar bola ke dalam Jawabannya melempar bola ya Throw in Nomor 20 Ini ada di bacaan juga Modifikasi permainan Three goalie soccer Dimainkan oleh berapa tim Dua tim Tiga tim Empat tim Atau lima tim Jawabannya adalah Dapat dimainkan Tiga tim Berdasarkan namanya Three goalie soccer Ini adalah Soal-soal yang nanti bisa Muncul di Asesmen Tengah semester ya Oke, kita masuk ke Nomor 1 Berapa jumlah pemain dalam Satu regu bola volley Sangat mudah sekali Jawabannya ada 6 pemain Kemudian jumlah pemain dalam Satu regu bola volley Pantai Jawabannya Dua pemain Nomor tiga Apa yang digunakan untuk Membatasi lapangan Bola volley Membatasi lapangan ini Maksudnya Permainan ya Tim Satu dan tim dua ya Yaitu dengan jaring Atau net Selanjutnya Berapa lebar lapangan Volley Lebarnya adalah 9 meter Selanjutnya Berapa panjang Lapangan Bola volley Dua kali lebarnya Panjangnya adalah 18 meter Berapa jumlah set yang harus Dimenangkan untuk memenangkan Pertandingan bola volley Berapa set Nomor 6 Jawabannya adalah Tiga set Ya Tiga set Kalau misalkan Sudah 3-0 Berarti sudah selesai Tapi kalau posisinya Dua-dua Harus dilanjutkan ke Rubber set Nah ini Pada set kelima Atau rubber set Berapa skor yang harus Dicapai untuk Memenangkan pertandingan Kalau set normalnya Di set 1-2-3-4 Itu 25 Kalau di rubber set Ada 15 Oke lanjut Bagian tubuh mana Yang paling umum Digunakan dalam Permainan Bola volley Kepala Kaki Lengan Dan tangan Atau bungkus Jelas ya Siapannya adalah Penanggungan Nomor 9 Apa tujuan utama Dari permainan Volley Tujuannya adalah Mengoper Bola sebanyak mungkin Memblokir lawan Mendapatkan skor Setertinggi Menjaga Bola agar Tidak terjatuh Jawaban yang paling tempat adalah Mendapatkan skor Setertinggi Selanjutnya Nomor 10 Apa yang dimaksud Dengan passing Dalam permainan Bola volley Passing Itu adalah Servis bola Kelapan Lawan Memungkul bola Untuk mencetak poin Mengoper bola Kepada teman sergu Atau memblokir Serangan lawan Nah ini sudah Sangat jelas sekali Cabanya adalah Mengoper Nomor 11 Apa elemen dasar Dari passing bawah Yang baik Elemen dasarnya adalah Mengambil bola Mengatur posisi Mengenai bola Dan juga mengarahkan Bola Nomor 12 Bagaimana posisi awal Untuk melakukan servis Untuk melakukan servis Untuk melakukan servis Bola Itu gimana Berdiri dengan posisi melangkah Dengan kaki di depan Yang berlawanan dengan tangan Yang akan memukul bola Jadi kalau posisi Tangan kanannya yang memukul Berarti yang di depan adalah Kaki kiri Selanjutnya Ini jawabannya A ya Berarti 12 jawabannya A Selanjutnya nomor 13 Pada passing atas Dimana seharusnya Posisi tangan Passing atas Bisa menutupu Di atas kepala Memang tepat Seperti Di depan Lajah Selanjutnya berapa Sudut antara siku Dan badan Saat melakukan passing atas Sebenarnya adalah 45 Apa tujuan dari teknik blok Dalam bola poli Tujuan dari teknik blok Dalam bola poli Adalah Menutup Kata kuncinya adalah Menutup Selanjutnya nomor 16 Berapa kali sebuah tim Boleh memukul Bola Sebelum mengembalikan Ke pihak lawan Yang maksimal Kalau satu kali Boleh Cara pelaturnya Berapa kali Pelaturnya Tiga kali Nomor 17 Dalam bentuk latihan Voli Two line spaces Berapa baris Formasi yang Digenakan Satu baris Dua baris Tiga baris Atau empat baris Jawabannya adalah Dalam modifikasi permainan Fantastic Four Volleyball Berapa bagian lapangan yang digunakan Karena namanya Fantastic Four Ya Four Berarti ada Empat bagian Selanjutnya apa yang menjadi target Dalam modifikasi target serve Target serve Atau service target Menyentuh net Menjatuhkan cones Atau botol Di wilayah lawan Mengumpan bola setinggi mungkin Atau melakukan smash keras Nomor 19 Jawabannya Menjatuhkan cones Atau Botol Yang ada di wilayah lawan Jadi ada target Pucut Di Wilayah lawan Kemudian kita melakukan service Dalam modifikasi permainan 15 point smash volley games Apa yang dilakukan oleh kelompok bertahan A Melakukan smash B Menangkap bola yang menyebrang ke daerahnya C Menjatuhkan cones Atau D Melakukan service Dalam permainan Diving point smash volley games Adalah Nomor bertahan Menangkap bola yang menyebrang ke daerahnya Demikian 20 Soal dari permainan inovasi Dan 20 soal dari permainan net Yang akan digunakan sebagai acuan Dalam assessment Tengah semester Untuk kelas 9 Sekolah menengah pertama Selamat belajar Tetap Semangat ya Akhirnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nelamat menikmati A M selamat menikmati